Ratu Atut Koziah didakwa merugikan negara 79 miliar rupiah dalam kasus korupsi Alkes Provinsi Banten tahun 2012. Sementara sebelumnya Atut juga pernah difonis 7 tahun penjara karena terbukti menyuap mantan Ketua MK Akil Mokhtar. Sidang Perdana Ratu Atut Koziah yang beragendakan pembacaan dakwaan ini dipimpin Hakim Ketua John Butar-Butar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum dari KPK, beberapa nama seperti Tubagus Heri Wardana dan Rano Karno diduga turut menerima uang. Tubagus Heri Wardana diduga menerima uang sebesar 50 miliar rupiah, sementara Rano Karno diduga menerima 300 juta rupiah. Dalam sidang ini, Ratut Atut Koziah dan kuasa hukumnya tidak mengajukan eksepsi kepada jaksa penuntut umum. Kuasa hukum Atut membenarkan adanya aliran dana ke Rano Karno senilai 300 juta rupiah sesuai dakwaan yang dibacakan JPU. Tadi kan memang di dalam dakwaan sudah clear, sudah jelas, sudah dibacakan oleh rekan perut umum bahwa memang ada aliran-aliran dana yang diterima oleh pihak-pihak tertentu. Di antaranya adalah Rano Karno. Ini clear sekali. Dan saya kira ini juga salah satu jawaban dari apa yang pernah disampaikan oleh Ketua KPK sebelumnya, bahwa nanti setelah pilkada itu ada calon gubernur yang akan dijadikan tersangka. Saya kira ini sudah jawabannya. Selain dakwaan untuk kasus korupsi Alkes pada tahun 2012, Atut juga disidang untuk kasus indikasi pemerasan yang dilakukannya. Sebelumnya, Atut telah dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun karena terbukti menyuap mantan Ketua MK, Akil Mokhtar. Fonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi jauh lebih rendah daripada tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa KPK menuntut hukuman penjara 10 tahun untuk Atut. Namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa. Bahkan Hakim Alexander Marwata menyampaikan pendapat yang berbeda. Dengan mengatakan bahwa Ratu Atut seharusnya dibebaskan dari tuntutan. Atut pun mengajukan kasasi. Alih-alih dikabulkan, Mahkamah Agung justru memperberat hukuman Atut pada 25 Februari 2017. Hukumannya pun naik dari empat tahun menjadi tujuh tahun penjara. Tim Liputan, Berita 1.